Intro Usai melaksanakan inspeksi mendadak di pasar sederhana Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengimbau warga agar menjaga pola konsumsi di bulan suci Ramadan. Akhir menegaskan, persediaan pangan untuk menghadapi bulan Ramadan terpantau aman. Harga bahan pokok pun belum mengalami kenaikan yang signifikan. Meski demikian, Akhir mengungkapkan, jika pola konsumsi masyarakat di bulan Ramadan semakin berlebih, dikhawatirkan akan berpengaruh pada persediaan dan harga bahan pangan. Untuk itu, Akhir mengimbau kepada seluruh warga Jabar untuk senantiasa menjaga pola konsumsi seperti biasa dan tidak berlebihan. Perilaku yang lainnya, membeli pangan, beras, membeli sayuran, membeli, maksud membeli daging, maksud membeli gula yang sering kejolak atau gula ya, untuk kolak biasanya. Gula pasnya gak berkejolak, tapi biasanya gula merah. Ya, bahwa kemudian kita sesekali ada kolak, ya gak apa-apa. Boleh, tapi jangan berlebihan juga. Pokoknya, kita pesan kepada masyarakat, jangan ada perubahan pola konsumsi. Dari hasil sidak, terpantau stok pangan masih mencukupi hingga 5 bulan ke depan, dengan harga yang masih stabil. Harga beras terendah di kisaran 9.000 rupiah per kilogram, sedangkan harga beras tertinggi sekitar 13.000 rupiah per kilogram. Harga telur ayam masih pada kisaran normal, yaitu 21.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga terjadi pada daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng curah. Namun, kenaikan harga tersebut masih dikategorikan normal. Cabai keriting bertahan di harga 24.000 rupiah per kilogram, sedangkan cabai merah di harga 40.000 rupiah per kilogram. Akhir menegaskan bahwa Jawa Barat tidak perlu impor cabai, karena akan ada panen raya cabai menjelang bulan puasa mendatang. Yulistia, Madinah Muhaimin, Jawa Barat TV Jawa Barat TV